bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini kita berbagi informasi hari ini ya kejadian hari ini 10 Januari 2023 yaitu dimana polisi ya di Papua di tempatnya di Kota Raja Brimob ini markasnya diserang oleh simpatisan Lukas Enembe ini diberitakan oleh salah satu media ya dari pewarna online nah kurang lebih konologinya adalah bahwa Mako Brimob Kota Raja di Jayapura Papua sempat diserang sejumlah orang yang diduga simpatisan Gubernur Papua yaitu Lukas Enembe ya mantang Gubernur Papua itu terjadi diduga berkaitan dengan penangkapannya sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari ini selasa 10 Januari 2023 berdasarkan video berdurasi 1 menit 10 detik yang beredar di kalangan media terlihat sejumlah orang melakukan penyerangan dengan melempari batu ke arah anggota Brimob yang berjaga dalam video juga terlihat adanya aksi pemukulan adanya juga kumpulan asap yang meledak tak hanya itu anggota Brimob yang berjaga terlihat berlarian saat diserang dengan menggunakan batu tim memprimasi video tersebut kepada Kabinet Humas Kolda Papua Kombes Ignatius Beni Prabowo membedarkan kejadian tersebut Beni menyebut kalau situasi sudah kondusif benar adanya kejadian tersebut namun sudah dapat dikendalikan lalu lintas sudah normal kembali ujarnya pada selasa 10 Januari 2023 Lukas NMB telah ditangkap KPK pada hari ini 10 Januari 2023 dia ditangkap atas dugaan kas korupsi yang menjeratnya dia juga telah berstatus tersangka sejak September 2022 lalu KPK Lukas NMB terlibat dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua temuan sementara KPK Bri Jatono Lakkas selaku direktur PT.TBP menyuap lukas NMB senilai 1 miliar rupiah hal itu untuk mendapatkan 3 proyek pembangunan di Papua senilai 41 miliar rupiah nah ini kawan nah dalam situasi begini kan ini BRI MOP yang jahat ini kan tidak tahu masalah ya kaget lah tiba-tiba di lempar batu nah dalam hal kondisi seperti ini ya polisi berhak membela diri ya agar tidak terjadi ke depannya dengan mudahnya menyerang mako begini ya markas-markas ini harus dicari siapa pengendalinya apa hubungannya ya gubernur ya mantang gubernur eh Papua Pak Lukas NMB ditangkap KPK loh kok yang jadi sasaran polisi ini dilema juga ini kawan kenapa polisinya yang ditangkap apa diserah makonya diserang ini kalau dibiarkan akan merepek ke beberapa daerah kalau tidak diproses ini kawan bagaimana menurut sahabatku baikkan videonya kawan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton